Good people, you are still watching entertainment news. Beberapa waktu yang lalu telah diselenggarakan sebuah event untuk melayakan 19 tahun naif berkarir. Nah, uniknya selain melihat performance naif, para pengunjung juga bisa melihat karya seni yang terinspirasi dari lagu-lagunya naif. Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Sebuah apresiasi atas 19 tahun berkarya naif telah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. Uniknya dalam acara ini, tak hanya bisa menikmati penampilan dari band favorit mereka, pengunjung juga diselenggarakan karya-karya visual seni rupa yang terinspirasi dari lagu-lagu naif. Malam hari ini kita dibikinin acara merayakan 19 tahun naif, sekaligus dibikinin 19 artworks, jadi 19 seniman, bikin karya dari judul-judul lagu naif. Itu dijadiin satu karya visual, ada instalasi, ada lukis di tembok yang gede banget, ada mural, ada macem-macem. Dari acara malam hari ini pun ternyata dibikin buku juga dengan judul dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Di sini ada katalog-katalog para perupanya, ini misalnya dari Om Leo artisnya gitu, atau ada Sari White Shoes, vokalis White Shoes, dia bikin karya juga dari judul lagu Mesin Waktu. Dijual juga ternyata, malam ini di sekalian rilisnya gitu. Wow, unik sekali ya Good People. Siapa yang mengira ternyata musik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti lagu-lagu naif yang berhasil ditransformasikan oleh para senimannya ke dalam berbagai lukisan. Setiap tahun itu kita membuat artwork project, dan kali ini kita bekerja sama-sama naif. Kita ambil judul dari salah satu lagunya naif, dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Kebetulan naif juga baru berulang tahun yang ke-19, jadi kita sambungin dengan ulang tahunnya naif. 19 tahun naif, ada 19 seniman juga yang kita undang untuk bergabung di artwork project kita ini, karena lagu naif itu banyak banget. Jadi kita ngasih pilihan ke seniman-senimannya untuk dijadikan karya. Aku sih melihatnya senang ya, karena mereka juga sangat menikmati dengan karya-karya yang ada, karena ini juga bisa membangkitkan kairah atau membangkitkan semangat-semangat para pengunjung yang datang untuk terus berkarya. Pokoknya ya, please your passion aja. Anak muda sekarang tuh kreatifitasnya tinggi banget, jadi butuh banget event-event kayak gini. Makanya sekarang juga rame banget dan penuh banget. Kebetulan aku juga suka banget naif dan sekalian mau lihat pamerannya sih, ada beberapa seniman favorit yang pameran di sini. Kalau menurut saya naif tuh, apa ya, satu band yang sangat keren banget ya, yang fenomenal banget. Kita udah kenal dari dulu tuh naif kayak apa kan, segala macem. Bisa dilihat dari beberapa pandangan ya, bisa dipadukan dengan seni rupa segala macem, pokoknya keren banget deh. Ajaan nih. Wah, unik dan salam inspirasi sekali ya, good people. Sukses terus untuk naif. Wah, keren mbak. Sekali lagi dari Gahayu, what naif ya. Semakin sukses juga. Berpacu dalam melodi. Itu daftinya aja. Lalu daftinya aja. Mungkin temen-temennya juga bisa diboyong ke situ, mbak. Itu dia, tapi kalau ngeliat mereka emang orangnya atur banget ya gak sih? Memang seniman banget, anak-anak IKJ gitu kan. Terus apresiasi musiknya juga tinggi. Terus makanya karya-karya seni rupanya juga bagus aja gitu ya. Anak-anak lebih ajaib juga. Cocok gitu untuk musiknya ya. Bener.